Hai para entrepreneurs dan calon entrepreneurs menyapa Anda dari Paris, Perancis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin tahu apa sih sebenarnya bedanya antara coach, consultant, mentor, trainer, dan motivator. Dan Anda sebagai entrepreneurs bingung sebenarnya Anda maunya dibantu sama yang mana sih yang paling tepat buat Anda. Kalau itu pertanyaan-pertanyaan Anda, maka saya, Coach Johannes G. Pauli, Founder, CEO, dan Master Coach dari Gratio Practical Business Coaching akan mencoba menjawabnya untuk Anda. Nah, saya akan menjelaskannya tentu secara praktis dari kacamata saya. Apa yang saya lihat belum tentu juga seperti apa yang Anda lihat. Jadi, kalau memang Anda beda pengertiannya atau ada yang saya salah jelaskan, jadi mohon dimaafkan dan tentu nanti bisa dikoreksi. Oke? Nah, sekarang yuk kita mulai dari consultant. Consultant, basically, menurut saya adalah seseorang yang dipanggil oleh klien, lalu kemudian klien menjelaskan masalahnya, lalu consultant akan berusaha untuk mencari solusi dari masalah-masalahnya, dan kemudian menjelaskannya lagi ke klien, dan setelah itu maka klien meng-hire seorang consultant, dan consultant juga yang akan membereskan masalahnya. Jadi, apa positifnya dari skill seorang consultant? Bagusnya adalah tentu mereka mengerjakan semuanya. Jadi, kita sebagai klien atau Anda sebagai klien tidak perlu melakukan apapun. Betul ya? Hanya saja di bisnis, masalah itu kan terus berubah. Tadinya masalah A, bisa ada solusinya, A aksen. Kalau masalah B, bisa dikasih solusinya, B aksen. Tapi kan terus sampai Z dan terus muter lagi dan sebagainya gitu ya. Itulah consultant. Nah, jadi berarti Anda harus meng-hire lagi consultant untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu di bisnis Anda. Lalu kemudian ada lagi yang namanya trainer. Nah, trainer adalah punya keahlian untuk men-training, men-training, men-equip setiap orang yang di-training, sehingga mereka tahu apa knowledge-nya, apa pengetahuannya tentang topik yang mau dibahas. Tetapi begitu Anda mau action, action kan tidak langsung dapat hasil, ya kan? Nah, trainer sudah men-training. Tentu Anda kemungkinan di dunia nyata tidak ketemu lagi dengan trainernya untuk membahas masalah-masalah waktu Anda implementasi. Nah, itu tentang trainer. Oke? Dan ada lagi mentor. Mentor menurut saya adalah seseorang yang memang akan memberikan nasehat-nasehatnya, pandangan-pandangannya, berdasarkan pengalaman mereka selama ini. Biasanya mentor itu lebih senior dari kita. Kenapa? Supaya pengalamannya banyak dan kaya, jadi mereka akan kasih pandangan menurut mereka karena mereka sudah ngelewatin sekolah kehidupan. Lalu kemudian ada lagi yang namanya motivator. Nah, motivator apa nih? Motivator, mereka punya skill untuk memotivate Anda sehingga Anda dari dalam punya keinginan untuk berubah, punya keinginan untuk lebih baik, punya keinginan untuk action yang lebih baik. Dan, satu lagi, ada yang namanya coach. Coach, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, adalah seseorang yang punya keahlian memindahkan orang dari titik A, which is titik sekarang, menuju titik B, ya kan? Yaitu titik yang dia mau. Nah, keahlian coach ini adalah menggali sampai dalam, lalu orang yang di-coaching itu tahu apa yang harus diubah, apa yang harus di-action-kan, dan apa yang harus diimplementasikan di dunia nyata. Nah, yang menarik tentang coach adalah waktu si coachee atau klien ini sedang melakukan action implementation, coach-nya akan selalu ketemu terus secara periodik dengan kliennya. Karena waktu diimplementasikan, belum tentu segala sesuatu seperti yang kita mau, betul? Karena ada coach, maka Anda akan bisa brainstorming, lalu kemudian Anda akhirnya bisa tweak, bisa fine tune, sehingga akhirnya action Anda diimplementasi menjadi memberikan hasil yang luar biasa. Nah, saya adalah founder dari Gratio Practical Business Coaching. Saya bersyukur begitu banyak certified business coach yang ada di Gratio. Mereka sangat high caliber sebelumnya, harus melewati business coach, certification and training, yang dikenal sangat sulit untuk dilewati. Kenapa? Karena orang yang sudah high caliber pun, belum tentu bisa lulus dari certification and training di Gratio. Nah, begitu mereka lulus, seorang certified business coach dari Gratio adalah gabungan dari semuanya tadi. Jadi Gratio bukan pure coaching, makanya saya menyebutnya adalah Gratio Practical Business Coaching. Jadi, ada kalanya Anda di coaching, ada kalanya Anda di training, ada kalanya Anda harus dimotivate, dan ada kalanya Anda harus di mentoring, dan juga ada kalanya Anda harus di consult. Ya kan? Betul? Nah, jadi kita adalah Practical Business Coaching, dan kita membantu begitu banyak pemilik bisnis, tujuannya cuma dua, yaitu mencapai bisnisnya semakin profitable, dan satu lagi adalah semakin autopilot. Bisnis Anda bisa semakin menguntungkan, karena kita bersyukur ketemu strategi-strategi nyata yang kita terapin ke begitu banyak klien-klien kita, mulai dari yang triliunan rupiah di coaching di Gratio, sampai yang menengah besar, menengah, menengah kecil, sampai yang UKM pun, sampai yang startup, bahkan sampai yang ada yang menyebut bisnisnya adalah bisnis imut. Begitu kita tanya, kenapa Bapak sebutnya bisnis imut? Coach, soalnya kalau melihat profitnya harus pakai kaca pembesar dulu, Coach. Ya, oke. Jadi, spektrumnya luas banget, dari yang bisnis to customer, retail, bisnis to bisnis, bisnis to government, ada pabrik, ada distributor, semuanya macem-macem. Tuhan kirim untuk di coaching di Gratio, practical business coaching. Dan bersyukur, sekali kami yang ada di Gratio, kami bisa membantu begitu banyak dari mereka, sehingga mereka bukan hanya profitable tadi, tapi juga autopilot. Bisnisnya bisa berjalan sendiri, tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Jadi, bisnisnya bisa semakin menguntungkan, dan bisa berjalan sendiri. Pemilik bisnis bisa ngapain? Jalan-jalan. Dasar coaching kami adalah ICF, atau International Coach Federation, yaitu organisasi coach terbesar sedunia, di mana membernya sudah lebih dari 20 ribu coach di seluruh dunia. Saya adalah juga sebagai PCC, atau Professional Certified Coach dari ICF. Hati-hati ya sama coach-coachan, yaitu orang yang menyebut dirinya sebagai coach, padahal tidak tahu bagaimana skill coaching yang baik dan benar. Nantinya Anda jadi salah arah. Oke? Yuk, makanya mari investasi yang terbaik buat diri Anda di sekolah kehidupan ini. Upgrade yourself, maka hidup Anda juga akan upgrade, pastinya. Jadi, kalau Anda mau dapat manfaat lagi dari vlog Business is Fun ini, ingat untuk klik subscribe sekarang, lalu kemudian ada tombol loncengnya itu Anda klik, sehingga nanti waktu vlog Business is Fun berikutnya dari Coach Johannes G. Pauli, Anda dapat notification, jadi Anda tidak terlewat practical business tips dari Coach Johannes G. Pauli. Saya, Coach Johannes G. Pauli, Founder, CEO, dan Master Coach dari Gratio Practical Business Coaching. Kalau Anda tahu cara praktisnya, business is fun. Keep the passion real.